Intro Nama saya Gatot Profesi Petani Tinggal di Semudaran Saya petani Melati Alasan kenapa nanam Melati Adalah pertama Saya mau yang simpel Jadi saya gak mau Tiap musim tanam saya harus ribut soal Popok lah soal Gak mau Pengennya yang simpel-simpel aja Jadi sekali ngolak tanah bisa panjang Udah gak perlu ngolak-ngolak lagi Jadi gak capek Lebih bagus menanam Melati Karena pertama pertimbangannya Dari Kalau Harga jual lebih bagus Kita bisa panen tiap hari Kalau tadi 3 bulan sekali Kita hanya dapet sekian Nah itu mungkin kita bisa Dalam 1 bulan kita bisa Dapet itu Nilai itu Jadi lebih Menguntungkan Apalagi kalau kita bisa Mendapatkan nilai lebih dari Melati itu Misalkan Kita bisa mengekstraknya Untuk kita ambil Minyak aksirinya Itu nilainya kita akan Berlipat-lipat daripada Kalau kita menanam Produk turunannya kan Untuk Melati Kan kita bisa ambil Kita bisa ekstrak Untuk mendapatkan Minyak Melatinya Nah itu Salah satu produk Turunan dari Melati itu Karena selama ini Yang saya tahu Melati itu hanya Dimanfaatkan Sebagai campuran Untuk Teh Teh Melati itu Jadi Jarang Kita Memanfaatkan Lebih Dan biasanya kan Petani itu Tidak mengerti teknologinya Mungkin saya Agak sedikit Rasa ingin tahunya Lebih tinggi Jadi saya mencoba Untuk Mengekstrak Dengan Ya Tanya sana sini Raihlah semua Dan jangan kau berhenti Sebelum teratasi Sedikit ilmu Destilasi Pernah kita dapatkan juga Di Kita masih Sekolah dulu Jadi Ya Kenapa tidak Gitu Jadi kalau Seandainya Kita bisa mengekstrak Untuk dapat Minyak Melatinya Nilai tambahnya Akan lebih Bagus Dan itu Harapan saya Sehingga Kalau Berjalan bagus Masyarakat Di sekitar Saya Di sekitar kita Bisa ikut menanam Dan ikut merasakan Syukur-syukur Mereka bisa Berkembang Untuk mengekstrak Sendiri Itu akan lebih baik Hari-hari Tak berhenti Waktu Terus Berlalu Harus Maju Tanpa Ragu Kan prinsip Prinsip saya sih Sebenarnya Apa yang bisa kita Buat Kenapa Enggak kita Buat Kalau bisa Kita Dapat Murah Kenapa Mesti Mahal Makanya Saya Mencoba Untuk Mengekstrak Dengan Biaya Yang Murah Jadi Alat Alat Keperluan Ekstraksi Itu Ada yang Sebagian Saya Beli Ada yang Sebagian Saya Buat Atau Saya Memanfaatkan Yang Murah-murah Misalkan Kayak Labu Labu Tabung Reaksinya Tabung Reaksinya Itu Saya Pakai Topless Topless Tapi Dengan Beberapa Perlakuan Sedikit Dengan Modifikasi Sedikit Ternyata Itu Bisa Dimanfaatkan Dan Bisa 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 Dipakai Terus Ada Beberapa Lagi Yang Saya Buat Dari Bekas Lampu Neon Itu Juga Saya Pakai Untuk Adapternya Itu Juga Bisa Terus Saya Memanfaatkan Pipa Tembaga Yang Saya Dapat Memu Itu Saya Memu Di Bekas Kamar Mandi Pipa Bat Itu Saya Pakai Itu Juga Ternyata Tercapai Perluan Untuk Destilasinya Jadi Saya Rasa Sebenarnya Kalau kita Mau sedikit Agak Susah Kita Bisa Dapat Murah Rasanya Itu Menanam Melati Ini Kan Saya Sedang Dalam Taraf Percobaan Jadi Saya Sihara Harapnya Kalau Seandainya Nanti Saya Berhasil Sampai Mendapatkan Produk Turunannya Harapan Saya Masyarakat Sekitar Saya Sekitar Kita Itu Akan Mengikuti Sehingga Mereka Akan Merasakan Manfaatnya Railah Semang Dan Jangan Kau Berhenti Sebelum Teratasi Jangan Ragu Dengan Hidupmu Jangan Malu Itu Hal Tak Perlu Bangkit Berdiri Ragi Ke Puncak Tinggi Hidup Ini Harus Berarti Capailah Semua Apa Yang Kita Bisa Jangan Ada Sesal Di Nada Kita Harus Bisa Kita Harus Bisa Oh 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 Ku Tak Akan Mau Lari Tak Akan Mau Hindari Walau Masalah Menghampiri Railah Semua Dan Jangan Kau Berhenti Sebelum Teratasi Terima kasih.